Hai 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 enak Hai masakan ibu sungguh enak saya tidak menyangka di tempat seperti ini ada makanan yang sangat enak hehehe kalau boleh saya menumpang menginap satu malam saja bagaimana silakan jikandoro perkenal tapi saya menunggu sami saya datang dulu ya cuanya hmm mungkin sebentar lagi sami saya pulang dulu pasti Bu 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 saya pergi sebentar dulu hai 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 pernah gak kota besar hahaha di kota besar lampu-lampu berlah bedung-bedung tinggi tidak terlalu bau seperti disini kamu hanya akan jadi kerjir tua bodoh lalu mati seperti ibu hahaha bagaimana seandainya ada seseorang yang datang menawarkan kamu ke kota lalu berubah hidupmu bau bagaimana hahaha mana ada orang yang mau bawa saya ke kota hahaha lihat saya yang hitam kecil saya bincang dari kecil dikecil yang di dan ke jalan dari di sini Oh iya saya dari kota rencananya saya akan ke Surabaya saya melewati hutang jalan-jalan lalu tersesat dan menemukan bubuk ini Doro mau ke Surabaya kalau Doro mau ke Surabaya berarti Doro sudah tersesat lalu jauh Oh kelihatannya Doro sudah lelah lebih baik menginap di sini sehari karena dengan memakai baju yang seperti itu bawa tas koper yang besar sangat bahaya berjalan di tengah letak bisa-bisa nilai dirampok Oh dirampok isi koper ini bukan apa-apa ya cuma kertas-kertas biasa nah dirampok tapi banyak uang hahaha dengan uang-uang ini saya bisa membeli rumah sepuluh kali rumah ini lebih baik dengan isinya Oh Ohuh-ohoh kalian belum pernah ya melihat uang segini banyak di meja kalian tidak ada satu orang pun yang lihat saya kesini yang saya temukan hanya pohon-pohon semuanya dan gubuk ini kalau boleh saya gitu kalau boleh kayak gitu seharusnya kalian bisa lah ya menabung sedikit-sedikit pindah dari sini lalu ke kota kota pak tanah ini memang tidak bisa memberikan apa-apa buat kita kenapanya saya harus segera pergi tidur ini jam berapa sekarang? sepertinya jam 8 lebih dorong sepertinya kalian tidak ada yang punya jam tidak tahu harus pergi tidur jam berapa bangun jam berapa emas murni saya akan pinjamkan jam tangan saya di saya taruh disini untuk semalam lihat emas murni oh ya kalau untuk makanannya jangan khawatir saya akan ganti semuanya tidak usah doro ini hanya makanan orang-orang miskin oh kami justru senang doro mau menikmati makanan kami oh tidak 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 ada yang gratis untuk saya kalian kalian tidak akan pernah rugi sudah berbaik hati kepada saya hehehehe dorong dorong jika dorong ini istirahat kan saya entet sama dorong ya tapi maaf dong dorong kamarnya kecil jelek bau lagi hehehe saya sudah tahu permisi lho pak jangan lho kota hehehe itu mumpung ada laki-laki yang ingin mengajak kamu ke kota hehehe kenapa kamu diam saja laki-laki apa itu pak laki-laki lemah panci alah kamu takut kan iya kamu dari kecil sampai sekarang tetap jadi penakut siapa yang takut sama laki-laki masang itu laki-laki lemah rewet banyak omong kayak bapak pak kau dapat apa tadi dari hutan aku tak dapat apa-apa hutan itu sangat tertarik tidak tutup tidak ada hewan satupun purung-purung juga tidak ada kita sudah tidak punya apa-apa di musim hujan nanti kita makan apa pak ah sudah lah aku lapar sekarang pak sebagian makanan sudah aku berikan sama dia tadi pak pak aku tak pernah cukup makan di rumah setan ini anak ini benar-benar tidak memberikan apa apa buat kita pak jangan sayang kita ada timbalan dari dia pak ya pagi-pagi maling cukup 8 hari lalu nah kita makan akan hartanya dia pak apa benar dia orang kaya dia itu maling coba kalian bayangkan kalian pikir uang sebanyak itu barang-barang yang mewah miliknya dua miliknya kalau bukan milik dia milik dia apa pak dia jelas maling dia maling dikira-kira orang lari ke hutan dia sembunyi di rumah kita kalau dia maling yang gampang kita tahu semua hartanya dia tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia ada di sini pak apa maksudmu apa maksudmu pak kita kelaparan sebuah semuanya nanti kenapa kamu melihat aku seperti itu he wah pak tangannya saja gemetaran sampai tengah duduk dia gemetar ayo pak eh kenapa kalian melihat aku seperti itu aku tak kuat melihat mata kalian aku aku memang pernah bunuh orang sekali sekali dalam hidupmu dalam perkelayak ya Tuhan aku tidak bisa pak 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 aku masih berhubung aku kan pak 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 iya 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 besok sekarang dia tempat kita dia maling pak aku tak bisa kalian tunggu di sini bisa jangan ada yang masuk begitu orang itu aku yang kamu ngabisin mau baik back Terima kasih. Bu, ada kabar gembira? Saya tadi habis dari penjualan toa itu. Aku mau beli toa untuk memberanikan tekan buku. Bisa-bisa. Si penjualan toa itu menurut kamu kalau tadi ada orang asing memakai baju mentelen bawa koper menanyakan rumah kita. Penjualan toa itu enggak. Kalau orang asing itu adalah anak kita. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya untuk memberikan kejutan pada kita. Mana anak kita? Dia pasti senang mendengar kabar. Kalau anak... Kalau kakaknya pulang. ? Benj, benj. Sampai jumpa. Sampai jumpa.